Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di koin logam channel bisa kaya raya punya uang 2.000 rupiah dan 5.000 rupiah seperti ini berani dibeli ratusan juta rupiah langsung kaya raya punya uang 2.000 dan 5.000 rupiah ini mulai sekarang dicek koleksi uang anda karena banyak yang sedang mencari bukan hanya uang kuno uang yang masih beredar dan dipakai sebagai alat pembayaran juga bisa laku mahal kolektor terus berburu uang lama dan uang baru dengan ciri-ciri khusus jangan sampai dipakai belanja atau dibiarkan uang anda karena bisa jadi dicari kolektor banyak yang penasaran kenapa uang kertas receh seperti 2.000 rupiah dan 5.000 rupiah bisa laku ratusan juta terbongkar uang kertas 2.000 rupiah laku ratusan juta terlihat dari seri duit tersebut seperti biasa sebelum saya lanjutkan alangkah baiknya like, subscribe, komen nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia terima kasih sebelumnya geger uang logam atau uang koin bisa laku puluhan bahkan ratusan juta rupiah alasan uang logam atau uang koin laku mahal karena bisa dibuat cincin warnanya seperti emas berbeda lagi dengan uang kertas receh yang laku atau dihargai ratusan juta karena alasan lain mungkin saja uang anda sedang mengantongi uang kertas receh tersebut di saku atau dompet jangan kasihkan atau tukarkan sembarangan uang kertas receh tersebut karena bisa dihargai puluhan bahkan ratusan juta rupiah karena uang receh 5.000 bisa ditukar motor gede atau harley davidson yang harganya ratusan juta rupiah pasti penasaran kan dan kepingin tahu kenapa uang kertas receh tersebut bisa laku mahal bagi yang penasaran salah seorang kolektor uang beberapa ciri uang kertas jadi bernilai mahal dan diburu kolektor yang membuat uang kertas bernilai mahal salah satunya punya ciri nomor seri cantik yang langka hingga sulit ditemukan simak terus jangan skip agar tidak gagal paham disebut para kolektor uang bernomor seri cantik bisa mendongkrak nilai uang kertas receh 2.000 rupiah hingga 15 juta rupiah uang seri misalnya uang seri AA A322 itu mungkin sering di kisaran 15 juta rupiah per lembar uang kolektor asal Surabaya kolektor itu bahkan mengaku pernah menjual motor harley davidson berharga 420 juta untuk menebus uang kertas nomor seri cantik kemudian bagaimana ciri uang kertas bernomor seri cantik bernilai mahal ciri pertama nomor seri cantik adalah tiga kode huruf hurufnya sama misalnya depannya ada huruf A tiga kali terus ciri nomor seri cantik selanjutnya terletak pada angka kembar jadi semakin banyak angka kembar dalam nomor seri uang kertas semakin mahal harganya lanjut belakangnya angka satu itu enam kali misalnya ada satunya ada enam terus angka dua kembar atau angka lima kembar uang kertas nominal berapapun akan berharga mahal bila memiliki nomor seri cantik pecahan bebas bisa uang seberibu seratus ribu lima puluh ribu dua ribu terserah itu karena faktor pentingnya nilai mahal itu adalah sulitnya menemukan uang kertas dengan nomor seri cantik semacam itu walaupun begitu ia katakan harus menyertakan uang kondisi baik tanpa cacat atau lecet syaratnya itu nomor seri cantik dengan beberapa nilai ganda atau sama atau angka depannya huruf depannya minimal tiga angka emang tiga angka depannya ya harus kembar juga belakangnya huruf angkanya harus minimal lima atau enam yang seri sama demikian informasi seputar uang koin semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe dan komen nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih